Intro Pak Isra, saya baru saja melihat konten Youtube Bapak yang berjudul Yang tidak mau percaya Yesus, jangan nonton Bisa stres Pak Pendeta, sebenarnya ada hal yang sampai saat ini menjadi kereguan saya untuk menyebut Yesus adalah anak Allah Karena saya lebih damai dengan menyebut Yesus adalah Allah yang menciptakan kita manusia Beserta dunia ini dan alam semesta Saya sangat tidak nyaman dengan sebutan atau memposisikan Yesus itu sebagai anak Allah Karena pemahaman saya, Yesus itu adalah Tuhan Allah yang langsung datang ke dunia Untuk mengajarkan kita langsung tentang perbuatan yang seharusnya kita lakukan di dunia ini Agar bisa kembali kepadanya dengan jalan yang sesuai dengan yang telah ditetapkannya Di video Youtube Bapak, sedikit Bapak jelaskan bahwa Yesus adalah anak Allah Sehingga Yesus itu adalah Allah Sama halnya dengan anak ular, maka dia adalah ular Tapi saya berpikir bahwa memang benar anak ular itu adalah ular Tapi dia merupakan pribadi atau wujud yang berbeda Begitu juga dengan anak Allah adalah Allah Dia akan berbeda Pak Intinya saya lebih berpikir bahwa Yesus adalah Allah yang menjelma atau menyerupai manusia Agar dia bisa menyampaikan maksud dan tujuannya secara langsung kepada manusia Bagaimana menurut Pak Pendeta dengan pemahaman saya ini? Sekarang saudara kurang nyaman pakai istilah anak Allah Saudara lebih nyaman menyebut dia Allah Masalahnya Alkitab itu menyebut dia anak Allah Bagaimana saudara tidak nyaman dengan apa yang Alkitab katakan? Kalau kita lihat Matius 16 saja ya Yesus tanya sama murid-muridnya Kata orang siapakah aku ini? Oh ada yang bilang Elia, ada yang bilang Yeremia, ada yang suara dari para nabi Lalu Yesus tanya tetapi apa katamu siapakah aku ini? Lalu di Matius 16 ayat 16 Jawab Simon Petrus Engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup Petrus bilang anak Allah Terus Yesus bilang apa? Ayat 17 nya Berbahagialah engkau Simon bin Yunus Sebab bukan manusia menyatakan itu pada memainkan Bapakku yang di surga Berarti Yesus anak Allah itu dinyatakan oleh Bapak di surga Bagaimana saudara tidak nyaman dengan apa yang dikatakan Bapak di surga? Kecuali itu bukan istilah dari Alkitab Ini istilah langsung dari Alkitab Kalau saudara bilang saudara hanya mempercayai Yesus Allah Ya memang Alkitab juga mengatakan Yesus Allah Alkitab juga mengatakan Yesus anak Allah Tapi jangan hilang Yesus itu Allah atau anak Allah Ya kalau dia anak Allah Kalau Allah itu adalah masalah hakikat Maka anak Allah itu Allah Itulah sebabnya saya bilang Anak ular itu apa? Ular atau bukan? Ular Anak macan itu macan atau bukan? Ya macan Sekarang saya tanya Saudara itu manusia atau anak manusia? Saya manusia Bukan anak manusia Ya saya anak manusia Bukan manusia Ya saya manusia sekaligus anak manusia kan? Di dalam Masmur pasal 8 Ayat yang kelima Dibilang begini Apakah manusia Supaya konteksnya ngerti Saya baca di ayat 4 ya Jika aku melihat langitmu Buatan jarimu Bulan bintang yang kau tempatkan Apakah manusia Sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia Sehingga engkau mengindahkannya? Perhatikan kalimat ini Apakah manusia Sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia Sehingga engkau mengindahkannya? Berarti mengingat Sama arti dengan mengindahkan Maka manusia Sama arti dengan Anak manusia Lalu kalau kita mengacu pada Yohanes Pasal yang kelima Ayat 18 Sebab orang-orang Yahudi Lebih berusaha lagi Untuk membunuhnya Bukan saja Karena dia meniadakan hari sabat Tetapi juga Karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri Kalau dia mengatakan Allah adalah Bapak sendiri Berarti dia anak Dan dengan demikian Menyamakan dirinya Dengan Allah Terjemahan yang benar Itu bukan menyamakan diri Menyetarakan dirinya Dengan Allah Jadi kalau Yesus Disebut sebagai Anak Allah Ya berarti dia sedang Menyetarakan dirinya Dengan Allah Sebagai bapaknya Kalau saudara tanya Tapi kan Seperti ilustrasi saya Kalau anak ular itu Ular kan beda Antara ular dan anaknya Itu kan ada dua Ya memang Yesus dan Bapak Yesus itu anak Allah Bapak itu Allah itu Allah bapaknya Ya memang dua Siapa yang bilang Yesus dan bapaknya Itu satu Itu dua Kalau ditambah roh kudus Maka tiga Itulah sebabnya Kita punya kepercayaan Tri Tunggal Tri Itu Pribadinya Tunggal itu Hakikatnya Waktu Yesus bilang Aku dan bapak itu satu Satu apa Bukan satu pribadi Satu hakikat Karena apa Aku dan bapak Kan sudah dua Aku bapak Adalah satu Berarti bukan satu pribadi Karena kalau satu pribadi Berarti tidak bisa bilang Aku dan Maka Aku Beda dengan bapak Aku pribadi yang lain Dari bapak Tapi Kami berdua Itu satu Kira-kira Seperti itu Aku dan bapak Satu Satu hakikatnya Tapi beda pribadinya Jadi bapak itu Bukan Yesus Yesus bukan bapak Kalau bapak Sama dengan Yesus Satu pribadi Waktu bapak mengutus Yesus Siapa mengutus siapa Waktu ada suara dari langit Inilah anakku yang kukasih Kepadanya aku berkenan Siapa ngomongnya siapa Waktu Yesus bilang Eli Eli lama Sabatani Dia ngomongnya siapa Masa omongnya diri sendiri Tidak kan Kalau begitu memang Yesus itu Beda pribadi dengan bapak Itu adalah dua pribadi berbeda Tapi hakikatnya sama Nanti dengan roh kudus Hakikatnya sama Itulah sebabnya kita percaya Tri Tunggal Ya 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 Terima kasih.